Dari Purbalingga kita beralih informasi dari Banyumas. Memirsa ratusan perias yang tergabung dalam himpunan ahli rias pengantin Banyumas ikut terlibat dalam gelaran Banyumas Mantu. Para perias ini merias sedikitnya 143 pasangan pengantin. Masih dalam rangkaian hari jadi kebupaten Banyumas ke-449, kegiatan Banyumas Mantu ini diikuti oleh 143 pasang dengan pasangan yang paling muda usia 19 tahun dan yang tertua 94 tahun. Sidang isbatkan berlangsung di pendoposi Panjipur Wakerto. Gelaran Banyumas Mantu yang menikahkan 143 pasangan ini juga melibatkan perias yang tergabung dalam himpunan ahli rias pengantin Banyumas. Sedikitnya ada 100 perias yang terlibat dalam gelaran Banyumas Mantu ini. Perias ini terlibat untuk merias seluruh pasangan pengantin mulai riasan wajah hingga menyiapkan busana pengantin. Menurut Titi Idri, salah satu perias yang tergabung dalam Harbi Banyumas mengatakan, ia dan teman-teman semasa perias sudah siap sejak jam 5 pagi, mengingat jam 8 para calon pengantin ini akan melakukan prosesi sidang isbat. Di bawah bantuannya untuk berpartisipasi dalam gelaran Banyumas Mantu, untuk merias pengantin dengan jumlah 128 pasangan pengantin mulai rias. Ada berapa anggota Harbi yang ikut terlibat? 100 orang. Ini semua untuk riasan atau bajunya juga? Sama bajunya juga. Sama bajunya kita tungguin, terus sampai selesai nanti juga kita lepas juga. Dari jam berapa teman-teman? Tadi setengah 5 kita sudah on di sini. Semua anggota Harbi yang terlibat. Sementara itu menurut Ketua Harbi Banyumas mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan sukarela dari para perias dalam rangka mendukung kegiatan Banyumas Mantu. Banyak sekali, maka kita tawarkan siapa yang bersedia ikut bakti sosial untuk mendukung Banyumas Mantu. Nah alhamdulillah dari harbi itu sangat kandusnya sekali loh mas. Ada 91 perias yang bersedia bergabung untuk bakti sosial. Berapa pengantin diri ya? 106 pasang pengantin. Dari jam berapa tadi mulai? Kita jam 5 sudah di lokasi, karena kita kontai dan memang ada tanjuran dari Ketua Pekte, itu ikutnya menyalahkan akun jalan sudah siap di lokasi dan sudah siap merias. Dan alhamdulillah sebelum jam 8 kita semua sudah selesai, sudah kontai. Usai sidang isbat, pasangan pengantin diarak menggunakan becak dari pendoposi panci ke mal untuk mengikuti acara resepsi. Sepanjang rute arak-arakan ini menjadi tontonan warga yang ada di sekitar alun-alun Purwakerto. Lalu lintas di depan mal pun sempat berhenti beberapa saat untuk memberi jalan kepada rombongan arak-arakan pengantin. Dari Purwakerto, Ari Nugroho Banyumas TV melaporkan.